Kali ini saya akan memaparkan step-step skincare untuk memperkuat skin barrier Nah, apa itu skin barrier, ciri-cirinya, dan apa aja penyebabnya, serta bagaimana solusi skincarenya Kita simak video selanjutnya Assalamualaikum, saya Vela Kulit saya acne prone Saya upload video seminggu sekali, agar kalian tidak salah memberi produk makeup dan skincare, subscribe Apalagi di tahun 2020 kemarin itu, skincare lokal banyak sekali mengeluarkan produk-produk skincare baru Yang tidak ada habis-habisnya, alias setiap bulan ada aja yang keluar dari setiap brand Padahal skincare lokal itu ada berapa brand, bayangkan Apalagi kalau kalian itu suka skincarean, pasti kalian suka sekali atau penasaran sekali Untuk mencoba skincare-skincare baru lokal yang baru aja keluar Itu adalah salah satu penyebab skin barrier kalian menurun Karena kalian itu ganti-ganti skincare, men Ganti-gantinya itu sudah tidak hitung-hitungan lagi Tapi kalian itu ganti-ganti doang tanpa melihat bagaimana reaksi kulit kalian Atau kalian menumpuk-numpuk skincare kalian itu terlalu banyak Terlalu berlayer-layer, apalagi kalau skincare-nya itu berbahan aktif yang lumayan tinggi Seperti retinol, retinoid, HBAA, dan lain-lain Sama saya akan menjelaskan apa itu skin barrier Dan apa yang terjadi kalau skin barrier tersebut rusak Skin barrier itu terbang atau analoginya itu pintu Pintu rumah kalian itu kalau terbuka Maka yang terjadi adalah orang itu bisa mondar-mandir keluar Entah orang baik, entah pemilik rumah tersebut Entah maling, ya itu keluar masuk sembarangan Jadi antara yang baik dan yang buruk itu bisa bertukar-tukaran Atau ya tukar-tukaran masuk, keluar masuk, keluar masuk Jadi sudah tidak tersaring lagi lah Karena pintunya itu sudah rusak, terbuka Jadi endingnya ya sudah nanti kulit kalian rusak Misalnya seperti ini Pintu kulit kalian itu terbuka Nanti kelembapan kulit kalian atau yang sudah ada di dalam kulit kalian Yang baik-baik di dalam kulit kalian itu Nanti akan keluar, kelembapannya akan keluar Yang terjadi apa coba? Kelembapan kalian hilang Sehingga kulit kalian tiba-tiba kasar Karena kelembapannya itu kurang Lalu menjadi kusam, kering Seperti itu Seperti kolagen-kolagen di dalam kulit kalian itu keluar semua Tidak ada yang menghalanginya Karena sudah rusak itu pintunya Sudah dool Lalu hal buruk yang masuk adalah Seperti bakteri dari luar Polusi dari luar Polusi masuk itu kan kotoran Bakteri masuk itu kotoran Endingnya apa? Kulit kalian mudah sekali berserawat Karena kotoran itu mudah masuknya Tanpa penyaring Tanpa pintu yang tertutup tadi Karena pintunya itu sudah hilang Dan rusak dool Yang bisa terhalang itu cuma UVR dan UVB Kalau kalian pakai sunscreen Oke lanjut ke ciri-ciri skin barrier rusak Ciri-ciri skin barrier rusak adalah Yang pertama adalah kulit kalian tiba-tiba kusam Bersisik kasar Karena kelembapannya itu hilang Lalu yang kedua Kulit kalian itu lebih sensitif Misalnya sensitif terhadap matahari Seperti kalau kalian keluar rumah Biasanya tidak perih Tiba-tiba kalian itu merasa perih Padahal kalian itu pakai Sunblock atau sunscreen yang sama Di saat sebelum skin barrier kalian rusak Jadi misalnya Saya pakai skin aqua Sunscreen yang SPF-nya 50 Dulu-dulu saya tidak apa-apa pakai sunscreen SPF 50 dari skin aqua itu Kalau keluar rumah panas-panas Gonjring-gonjring gitu Lalu ketika skin barrier saya rusak Ketika saya keluar rumah Saya sudah pakai sunblock dari skin Sunblock dari skin aqua tadi Yang SPF-nya 50 Kulit saya terasa perih Kalau kelamaan di luar Apalagi kalau mataharinya langsung Yang jam 12 siang Wah panas banget itu Perih itu Sampai rumah itu sudah perih banget terasanya Lalu yang kedua adalah Kulit kalian itu iritasi Seperti kalau kalian pakai Skincare sedikit saja Skincare yang mengandung AHBAA Sedikit Yang konsentrasinya sedikit Itu kalian langsung perih ketika Mengaplikasikan di wajah kalian Padahal biasanya itu tidak perih banget Itu kalian langsung perih ketika mengaplikasikan Skincare yang mengandung bahan-bahan aktif itu Atau biasanya kalian pakai sleeping mask dari The Body Shop Biasanya kulit kalian itu tidak ada reaksi apa-apa Tapi tiba-tiba kalian pakai itu Langsung perih rasanya panas gitu Atau besoknya merah-merah Nah itu yang namanya iritasi Seperti itu Kulit merah-merah Gatel itu iritasi Jadi ciri-cirinya Yang saya sebutkan tadi itu Ciri-ciri yang terakhir adalah Mudah muncul jerawat Karena bakteri Polusi Mudah masuk ke dalam kulit kalian Tanpa tersaring oleh pintu Alias skin barrier kulit kalian Nah apa aja penyebab skin barrier rusak Seperti yang sudah saya sebutkan pertama tadi Bahwa penyebab skin barrier rusak adalah Over exfoliating Atau kalian itu memakai suatu produk skincare berbahan aktif Jumlahnya atau kuantitasnya itu terlalu banyak Terlalu banyak tetesannya Atau terlalu sering frekuensinya Itu bisa jadi Bisa juga kalian itu over exfoliating Karena melayar layer skincare terlalu banyak Yang berbahan aktif terutama Misalnya AHBAA Dilayer dengan retinol atau retinoid Tanpa kelembapan yang cukup Atau kalau kalian kulitnya itu lumayan sensitif Kalian jangan melayer banyak-banyak lah Skincare itu cukup Dua atau tiga itu sudah cukup Kalau lebih dari itu Kemungkinan Kalian Lebih mudah iritasi Nah dulu saya pernah pakai AHBAA Lalu saya pakai toner Dating toner Lalu saya tambahkan retinol, retinoid Lalu saya tambahkan Dating toner lagi Yah itu kulit saya langsung Bruntusan besoknya Oh iya salah satu ciri-ciri Skin barrier rusak adalah bruntusan Bruntusan itu salah satu Iritasi Bentuk iritasi Kalau kalian mau mencoba Skincare-skincare baru Pelan-pelan aja main Skincare-nya Pelan-pelan aja nyobanya Satu-satu Jangan di layer itu Semua skincare baru Atau kalian udah pakai itu Skincare ada Kalian beli itu 5 skincare Pakai aja satu dulu Satu minggu Itu cocok apa enggak Lalu Kalau cocok lanjut Besoknya jangan nambah lagi Skincare baru lagi Si serum baru lagi Pokoknya intinya Jangan banyak Jangan terlalu banyak Melayar serum Apalagi yang berbahan aktif Maksimal 3 aja lah Jangan banyak-banyak Apalagi kalau kulit kalian itu Apalagi kalau kulit kalian itu sensitif Seperti saya itu sensitif Jadi saya melayar skincare Atau melayar serum Sebenarnya serum itu Maksimal 3 aja Terutama kalau ada bahan aktifnya Saya pakai bahan aktif itu Satu aja Enggak usah Dua atau tiga Wah rusak nanti kulit kalian Jadi kalau kalian pakai Skincare yang berbahan aktif Satu aja cukup Jangan banyak-banyak Kalau mau melayar serum Maksimal 3 aja Jangan banyak-banyak Nanti rusak kulit kalian Sudah tuh cukup Tiga aja Tapi kalau kulit kalian badak Ya terserah Atau kalian mau mencoba-coba Ya terserah Nanti kalau rusak ya Kalian nanti bisa perbaiki lagi Nah namanya kulit kan 28 hari itu selalu tumbuh Selalu tumbuh Jadi kalau rusak ya Besok-besok bisa tumbuh lagi Cuman pas rusak itu ya Enggak enak banget Yang kedua adalah Over mencuci muka Atau berlebihan mencuci mukanya Atau terlalu lama mencuci mukanya Pertama saya pernah mengalami bahwa Saya mencuci muka itu Terlalu sering Tiga kali Dan saya pakai deep cleansing oil Plus special wash Jadi saya melakukan double cleansing Plus deep cleansing oil Lah udah itu Sehari tiga kali Rusak ways kulitnya Jadi kalau kalian mencuci muka itu Jangan over-over Jangan sering-sering Secukupnya aja Dua kali Kalau mau tiga kali Pakai aja double cleansing itu Sehari sekali aja lah Di step terakhir sebelum tidur Itu pakai aja double cleansing Untuk membersihkan sisa-sisa Sunscreen kalian Biar kalian tuh Ya biar sunscreennya itu bersih Tapi kalau yang pagi Pakai aja face wash Kalau kalian sore-sore itu udah Nggak betah Nggak cuci muka aja Itu tadi Pakai face wash Atau cuma dilap air aja Atau pakai micellar water aja Pokoknya yang enteng-enteng lah Kalau udah nggak betah banget Ya tiga kali nggak apa-apa Tapi jangan double cleansing Sampai tiga kali Apalagi pakai deep cleansing oil Pokoknya Ikuti aja Dinurannya kalian Kalau udah mulai kulit kalian itu Agak aneh-aneh Agak Agak Nggak serg gitu Dengan skin care-annya Udah berhenti aja Atau ya Kalian lebih pekal lah Mengenal kulit kalian Biar kalian itu Nggak terlalu Apa ya Terlalu over Kalau pakai skin care itu Hati-hati Kalau nggak cocok Udah biarin aja Nggak cocok Walaupun mahal Pakai kan aja ke orang lain Pakai kan ke temen Pakai kan ke adik Atau dijual aja ke prelove Daripada nggak cocok Tapi dipaksa-paksakan Nanti rusak kulitnya Berjerawat Udah Nanti endingnya Kalau Kelamaan pakai skin care Yang nggak cocok Berlayer-layer Nanti skin care Nanti skin barrier Kalian akan rusak Itu udah dua kali Skin barriernya rusak men Dan saya Punya solusinya Semua Dua kali ini Saya punya solusinya Yang sama Jadi Solusi ini Yang akan saya sampaikan Kepada kalian Karena ini mantep pol Mantep banget lah Mantep banget Langsung aja ke solusinya Yaitu Step-step skin care Untuk memperkuat skin barrier Yang pertama adalah Wajib pakai Basic skin care Yaitu face wash Atau kalian pakai double cleansing Nggak apa-apa lah Lalu yang kedua adalah Pelembab Yang ketiga adalah Sunscreen Itu wajib Temukan pelembab yang cocok Untuk kalian Nah untuk kalian yang kulitnya berminyak Saya sudah pernah mereview Pelembab mana aja Yang cocok Cantik di kulit kalian yang berminyak Nggak greasy Nggak oily Nah kalian bisa Nge-click link Di atas sini Klik-klik-klik Lalu Kalian haram Pakai skin care Berbahan aktif Seperti AH BHA Seperti Retinol Retinoid Itu haram Hukumnya Untuk Kalian pakai Ketika skin barrier Kalian itu rusak Haram Jadi Haram Dilarang pakai Skin care berbahan aktif Ketika skin barrier Kalian itu rusak Jadi cukup pakai basic skin care Cukup itu aja Nggak usah ditambah-tambahi Yang lain Kalau tambah-tambahi Aktif ingredients Jangan men itu haram Hukumnya Karena nanti akan Iritasi lagi Resiko lah Resiko Jadi pilihlah Pelembab yang cocok Untuk kalian Pilihlah Sunscreen yang cocok Untuk kulit kalian Pilihlah facial wash Yang Cocok untuk kalian Yang gentle aja Kalau saya sih pakai avoskin Nggak ada parfum Nggak ada Apa Pokoknya Api lah Karena dia itu Ingradisnya Nggak macam-macam Dia itu cukup gentle Nggak ada parfum Nggak ada alkoholnya Dan dia Nggak ada busanya Atau busanya Cuman dikit aja Oh iya pH-nya itu rendah Jadi saya pakai Si avoskin Yang warna hijau ini Untuk face wool saya Lalu pelembab Saya pakai Serafe Serafe Saya sudah mereviewnya Di link yang saya tulis Tadi Yang saya klik-klik Tadi di sebelumnya Pakai Sunscreen Holy Grail Korean Yang sudah cocok Memang kalian pakai itu Berkali-kali Repurchase Berkali-kali Dan memang cocok Nggak usah ganti-ganti Itu sunscreen Pakai aja itu Sudah itu Lalu ada yang Skincare mubah Biasanya Kalau saya pakai Skincare Basic skincare Luang Tanpa Scrubbing Saya tanpa Exfoliate Serum Tanpa Masker Masker yang Pakai Untuk Scrub-scrub Yang terjadi adalah Kulit saya kusam Walaupun saya pakai Masker yang ada Scrubnya Yang cuma seminggu dua kali Kulit saya tetap Kusam dan kasar Jadi Kalau ketika Kalian pakai Skincare Untuk memperkuat skin barrier Yang tiga basic skincare itu Tanpa scrubbing Ya memang haram itu Scrubbing juga haram Maka yang terjadi adalah Kulit kalian Biasanya lebih kusam Lebih Apa ya Lebih kasar Nah kayak gitu Karena kalian cuma pakai Tiga skincare basic aja Cuma tiga skincare basic aja Itu aman Tapi ya resikonya Kulit kalian nanti Kasar dan kusam Kalau pakai cuma tiga itu Biar kulit kalian itu Tidak kusam Tidak kasar Kalian bisa mencoba Skincare dari Avoskin Marine Collagen Saya sudah pernah mereviewnya Kalian bisa Mengklik link Di atas sini Klik 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 Itu Marine Collagen Plus ginseng Root dari Avoskin Itu fungsinya Sebagai pengganti AHBHA Skincare Atau pengganti Dari skincare Berbahan aktif Yang fungsinya Untuk menghaluskan kulit Untuk menggantikan Sel-sel kulit mati Kalian Biar lebih cepat Melupas Ya biar sel-sel kulit mati Kalian yang membuat Kasar-kasar kulit kalian Itu hilang Cepat tergantikan Karena Fungsi dari Collagen tersebut itu Mempercepat produksi Collagen Kulit kalian itu Lebih cepat Regenerasi Sehingga kulit kalian Lebih cepat Alus lagi Jadi fungsi Si Marine Collagen Plus ginseng root Dari Avoskin Itu Melembabkan Antioksidan Juga berfungsi Sebagai Gentle Exfoliating Skincare Jadi pakai Itu aja Sebagai pengganti AHBHA Biar kulit kalian Itu gak kasar Ketika pakai Basic skincare Jadi itu Mubah Itu kalau cocok ya Kalau gak cocok ya Gak usah pakai men Diarin aja itu Ikhlaskan kulit kalian Itu kasar Kusam selama 2 minggu Atau 4 minggu Jadi saya pakai Basic skincare Yang saya sebutkan tadi Itu selama 2-4 minggu 2 minggu itu Udah cukup lah Tapi kalau 2 minggu Kalian belum bersih Atau belum Belum normal lagi Belum balik ke normal Yaudah nanti Perpanjang lagi Menjadi 4 minggu Atau 1 bulan Tunggu dulu Sampai kulit kalian itu Gak sensitif lagi Gak iritasi lagi Gak buntusan lagi Baru kalian boleh Melayar layer Skincare Yang serum-serumnya Itu gentle Seperti ini Asinemite Yaronic acit Atau Boleh pakai AHBA lagi Boleh pakai Retinoid lagi Cuman ya Melayarnya Hati-hati men Pakai skincare itu Mikir Kalau gak mikir Nanti kulit kalian rusak Lalu skincare yang Mubah adalah Karena kulit saya itu Banyak bekas jerawatnya Dan kulit saya itu Berminyak Jadi kemarin ketika kulit saya Itu skin barriernya rusak Saya tambahkan lagi Itu Si niacinamide Di tahap Skincare basic saya Jadi saya menyelepkan Niacinamide Dan marine collagen Plus ginseng root Itu Di antara 3 basic skincare Tadi Yaitu Sebelum pelembab Saya menaruh Si niacinamide Setelah Si Marine collagen Dan ginseng root Jadi niacinamide itu Teksturnya kental Karena kental Jadi saya Taruh Di Setelah Si marine collagen Dan ginseng root Karena marine collagen Dan ginseng root Itu teksturnya Lebih sair Daripada si niacinamide Apalagi fungsi Dari niacinamide Itu adalah Booster Booster Dari Si marine collagen Karena si niacinamide Itu berfungsi Untuk Memacu Atau merangsang Produksi kolagen Sedangkan Kolagennya itu Diproduksi Lebih banyak Oleh si marine collagen Bukan diproduksi Tapi Sudah dikasih Oleh si marine collagen Tadi Jadi si niacinamide Adalah Booster Dari si marine collagen Tadi Sehingga saya melayar Si niacinamide Itu sesudah Si marine collagen Dan ginseng root Itu Baru kemudian Si pelembab Jadi pertama Itu kemarin Tahap skincare saya Face wash Atau double cleansing Lalu kemudian Saya pakai Hydrating toner Kalau kalian menemukan Hydrating toner Yang Cocok Atau gak banyak alkohol Gak pakai Parbum Itu kalian bisa pakai Tapi Kemarin saya pakai The Body Shop Karena saya gak pernah Kenapa-kenapa Pakai The Body Shop Cuman kalau kalian gak pakai Yang gak apa-apa Asal kalian pakai Face wash Yang low pH Seperti si Avoskin tadi Kalau Avoskin tadi Gak usah pakai Hydrating toner Gak apa-apa Langsung lanjut Ke marine collagen Jadi marine collagen Lalu kemudian Si niacinamide Habisi niacinamide Baru si Pelembab Pelembab saya pakai Yang Serafe Karena Serafe Itu mengandung Ceramit Ceramit itu memoconnya Pokoknya yang Serafe Ceramitnya ada Tiga lapis Atau tiga macem Jadi ini Pelembab dari Serafe Ini nampol banget Karena Ceramitnya itu Ada tiga macem Jadi dia Ya udah Nampol lah Untuk kulit saya itu Dia gak cukup Untuk membalikan Skin barrier saya Lalu yang terakhir Sebagai pelapis Atau pelindung Pakai sunscreen Kalau saya sih pakai Skin Aqua Karena Skin Aqua Itu tidak pernah Membuat kulit saya Iritasi sama sekali Dan dia ringan Walaupun memang Dia agak cair Dan lain-lain Ya gak apa-apa lah Yang penting pakai Sunscreen yang cocok Untuk kalian Nah Oh iya Si Serafe tadi Dia juga mengandung Hyaluronic Acid Dan Niacinamide Tapi biasanya Kalau saya cuma pakai Si Serafe tadi Tanpa Niacinamide Yang terjadi adalah Kulit saya Lebih susah Kembali ke warna semula Karena bekas jerawat saya Banyak kan Bekas jerawat saya Membutuhkan Satu serum sendiri Yang berasal Dari Niacinamide Kalau Niacinamide Itu digabung Dengan skin care lain Atau digabung Bersama Ingredients lain Seperti Hyaluronic Acid Ceramid Nah itu gak Gak mempan itu Si Niacinamide Si Niacinamide Di kulit saya Karena kulit yang banyak Bekas jerawatnya Itu membutuhkan Satu serum khusus Niacinamide Tanpa Dicampur-campur Dengan yang lain Atau kalau Dicampur dengan yang lain Ya Campur aja pakai Sentella Yang lain Nah itu gak masalah sih Tapi khusus yang Ingredientsnya Niacinamide Sebagai ingredients utama Atau ingredients kedua Yang tinggi lah Persentasenya Yang 10% Atau 5% Itu cocok Untuk kalian Yang bekas jerawatnya banyak Sehingga ketika saya Sudah melayar Berapa tadi total 3 tambah 2 Nah 5 Step skincare itu Kulit saya ketika Memperbaiki skin barrier saya Yang rusak Menjadi lebih mudah Beruntusan saya Menjadi cepat reda Bekas jerawat saya Juga Perlahan-lahan pudar Daripada saya Cuma pakai 3 basic skincare tadi Walaupun di dalam Seraphine itu Udah ada Niacinamide Gak mempan Untuk kulit saya Saya gak pakai retinoid Sama sekali Saya gak pakai retinoid Sama sekali Saya cukup pakai AHBHA Tapi kalau kalian cocok Pakai retinoid Atau naik retinoid Ya itu nanti kalian Pakai setelah skin barrier kalian Itu Selesai Atau sudah kuat Kalian boleh pakai retinoid Atau AHBHA aja Tapi pakai aja Salah satu Di antara 3 bahan aktif itu Jangan berlayar Atau jangan menggabungkan 3 bahan aktif itu Jadi satu Usak menanti kulit kalian Yaudah Semoga video saya Bantu Dadah Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Semoga skin barrier kalian Kembali membaik ya Ini skin barrier saya Sudah kuat lagi Walaupun saya jerawatan Ini saya gak cocok Pakai skin karaja Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton